Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Saudara Muslim yang dirahmati Allah SWT Sedekah merupakan salah satu amalan yang mampu mendetangkan pahala serta memberikan keberkahan hidup dan keridaan Allah SWT Sedekah adalah kata yang diambil dari bahasa Arab Sodaqah berasal dari kata Siddiq yang berarti kebenaran Secara umum, sedekah dapat diartikan sebagai cara menginfakan sebagai harta di jalan Allah dengan niat ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan apapun Melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah melalui harta yang dimiliki Ada banyak keutamaan dari sedekah yang seharusnya dapat menjadi motivasi bagi umat Muslim untuk melakukannya Berikut ini 8 keutamaan sedekah sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Yang pertama, ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda Seseorang yang suka bersedekah, maka akan mendapatkan ganjaran harta dan limpahan pahala Hal ini sesuai dengan janji Allah perihal keutamaan bersedekah Itu sendiri yang tercantun dalam Al-Quran yang berbunyi Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah Baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik Nisjaya akan dilipat gandaikan pahala kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18 Bahkan, biar seseorang melakukan sedekah jariah Maka ia akan tetap mendapatkan pahala meskipun ia telah meninggal Diribidikan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Bahawa Rasulullah s.a.w. berserta Bila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara Sereka jariah, anak salih yang memohon ampunan untuknya, ibu dan bapaknya Dan ilmu yang bermanfaat setelahnya Banyak orang merasa khawatir jika bersedekah akan membuat harta benda berkurang Atau membuat mereka jadu miskin Namun sebaliknya, Allah s.w.t. telah berjanji akan melipat gandakannya Perumpamaan orang yang mengifatkan hartanya di jadu Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai Pada setiap tangkai ada satu biji, Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas, maha mengetahui Quran S. Al-Baqarah ayat 261 Yang kedua, sedekah mendetangkan rezeki Sedekah merupakan salah satu cara berbagi rezeki Semakin sering berbagi, maka orang tersebut akan semakin diingat dan disayangi oleh makhluk Dengan demikian, Allah s.w.t. akan menurunkan rezeki melalui tangan yang dibantu sebagai berantara rezeki orang tersebut Rasulullah s.a.w. bersabda Terunkanglah dan tangkanglah rezekimu dan Allah dengan mengeluarkan serikah Hadis Riwet Al-Bayhaqi Rasulullah s.a.w. bersabda Harta tidak akan berkurang dengan serikah Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya Hadis Riwet Muslim Yang ketiga, sedekah dapat menjangkan usia dan mencegah kematian buruk Salah satu keutamaan sedekah yaitu mampu memperpanjang usia Yang dimaksud usia disini yaitu Kemalian kebaikan dari orang yang bersedekah akan terus dikenal Melebihi umur hidup di dunia ini Dengan bersedekah pula, seseorang akan dijauhkan dari kematian yang buruk Keutamaan ini disebutkan dalam sebetah Rasulullah s.a.w. yang berbunyi Sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu dapat menambah umurnya Dapat mencegah kematian yang buruk Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong Kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri Hadis Riwet Tabarani Yang keempat, sedekah sebagai penghapus dosa seperti air memadamkan api Orang yang banyak bersedekah maka ia ibarat air yang memadamkan Itu artinya Allah s.w.t akan menghapus dosa-dosanya dengan pahala kebaikan yang berlimpah dari amalan sedekahnya Rasulullah s.a.w. bersedah Sedekah itu dapat menghapus dosa seperti mana air itu memadamkan api Hadis Riwet Ad-Tirmizi Yang kelima, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka Seperti penjelasan sebelumnya, sedekah mampu menghapus dosa-dosa orang yang melakukannya dengan demikian Maka sedekah juga bisa membuat ia terhindar dari api neraka Mengingat pahala berlipah ganda yang telah didapatkan Hal ini sebagai sebtai Rasulullah s.a.w. jauhkan dirimu dari api neraka Walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma Yang keenam, mendapatkan naungan di hari kiamat karena sedekah Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran pada hari kiamat nanti Seluruh umat manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar Disebutkan juga pada saat itu jarak amat hari akan sangat dekat dengan kepala setiap orang Sehingga akan terasa sangat panas Untuk melindungi dari panas tersebut Rasulullah s.a.w. telah memberitahukan amalan apa yang dapat menjadi naungan di hari kiamat Maka dijelaskan dari hadis Rasulullah s.a.w. Bahwasannya yang menjadikan naungan umat manusia di hari kiamat nanti adalah amalan sedekahnya Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat Hingga diperlukan di antara manusia atau ia berkata Ditetapkan hukuman di antara manusia Yazib berkata Abul Qair tidak pernah melewati Satu hari pun melainkan ia bersedekah kepadanya Dengan sesuatu Walaupun hanya sepotong kuih atau bawang merah atau seperti ini Hadis diwayat Al-Bayhaqi Al-Hakim dan Ibnu Khuzaymah Dijelaskan pula dalam riwayat lainnya Bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersemtah Naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya Hadis diwayat Ahmar Yang ketujuh didoakan melaikan Orang yang gemar bersedekah maka namanya berpotensi dikenal oleh penduduk langit Bahkan didoakan oleh para malaikat Rasulullah s.a.w. bersemtah Tidak ada hari yang disambut oleh para hamba Melainkan disana ada dua malaikat yang turun Salah satunya berkata Ya Allah Berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak Sedangkan malaikat yang lainnya berkata Ya Allah Berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya Hadis diwayat Bukhari dan Muslim Yang kedelapan Mendapatkan keberkahan harta dan jiwa Dengan bersedekah Seseorang akan mendapatkan harta yang berkata Sehingga dalam hidupnya Akan tercipta rasa aman dan nyaman Udamal ini telah tertuang dalam salah satu surah Al-Quran Yaitu Allah mendapatkan dan menyempilkan rezeki bagi siapa yang dikendakinya Quran Surah Sahabat Ayat 39 Saudara Muslim yang dirahmati Allah SWT Demikianlah Delapan keudamaan sedekah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Semoga kita semua senantiasa Untuk bersedekah Dengan seikhlas-ikhlasnya Dan semoga Allah SWT Melamatkan kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelah Amin Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Oh 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 Terima kasih.